Oke jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang cara melatih mental bermain free fire kalian nah disini gua pengen sedikit sharing tentang kebanyakan orang yang udah lama banget main free fire tapi dia nggak pro-pro juga karena kesalahan mentalnya itu sendiri nah tapi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua put video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel ebmo game ini Bang emang mental ngaruhin ke skill Bang sebenarnya kalau kalian bertanya seperti itu mental itu sangat penting banget atau faktor pertama untuk kalian bisa menjadi pro ya Nah langsung aja kita lanjut untuk bahas tentang tips dan trik yang pertama agar kalian bermental kuat Nah untuk tips dan trik yang pertama adalah yaitu jangan bermain terlalu serius kebanyakan orang atau player viva yang gua mati dia itu mainnya terlalu serius banget nggak bisa dipikir serius panik terus nggak bisa berpikir jenis gampang panikan ragu buat maju itu yang gua temuin ketika pelarinya itu mainnya secara serius banget nggak bisa dibawa enjoy gitulah intinya mainnya tapi kalau kalian mainnya enjoy kalian bakalan bisa bermain secara berpikir cepat itu bahkan ada dalam diri kalian meskipun enggak enggak instan ya dan juga kalian bisa bakalan berpikir jenis juga dan enggak bakalan mudah panik tapi kalau kalian terlalu ada beban untuk bisa menang terus-terusan itu malah bikin kalian itu skill kalian jelek intinya jadi yang gua saranin mainnya itu heaven heaven aja cuy beda kalau kalian lagi berada turnamen ya itu beda lagi ya tapi kalau kalian cuma main sama temen kalian kalau mainnya itu terlalu tegang atau terlalu dipikirin apa-apaan itu malah bikin kalian itu malah mentalnya gampang ngedown cuy intinya mainnya enjoy aja lah Oke kita lanjut untuk yang kedua yaitu adalah jika kalian kalah dua jangan salahkan teman musuh tapi aku kesalahan kalian nah disini siapa adek-adek yang kalau mati nyalain temen nyalain sinyal nyalain HP banting HP nangis siapa yang seperti itu cuy kalau kalian main itu dan terus kalian mati dus kalian nyalain apa aja ya kalian ada di depan kalian terus banting apa-apa itu malah bikin mental kalian itu jelek ya tapi kalau kalian mati intinya kalau kalian ngelakuin nyalain kesalahan terus kalian mati akuin aja cuy karena ketika kalian ngakuin kalian bakalan sedikit berkembang karena belajar dari kesalahan itu sendiri beda dengan kalian kalau mati nyalain temen yang ada temen kalian ngambek gak ada temen mati nyalain HP HP dibanting beli HP lagi intinya kan buang-buang duit kan kecuali kalau kalian mati dibawain enjoy aja karena kalau kita mati otomatis kita itu masih bisa main lagi cuy beda lagi kalau kalian mati misal sinyalnya jelek ya udah nggak usah main lagi cuy tapi kalau kalian ngotot terus kalian masih nyalain sinyal itu yang bermasalah menurut gua juga bukan sinyalnya itu yang bermasalah kalian juga Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang ketiga yaitu juice game cuy ada yang kalah ada yang menang belajarlah dari sebuah kesalahanmu nah ini kebanyakan orang ada yang salah ketika memadang sebuah game kebanyakan orang ingin menang terus nah ini bocil-bocil di sini siapa yang inginnya menang doang pengen Boya terus padahal nggak mungkin nggak mungkin banget kalau kalian main sepanjang main game free fire menang mulu gak mungkin mustahil banget ada yang namanya kalah juga cuy tapi kebanyakan orang nggak mau kalah cuy nah ini yang bikin mental orang itu kadang jelek gue itu malah sering-sering kalah cuy ibarat gua main 160 kali biasanya gua cuma Boya itu bisa sampai 10 kalian doang karena gua nggak terlalu bikin menang kalah itu nggak gua gua nggak terlalu mikirin karena gua cuma nganggap ini game dan gua nyari konten doang itu yang menurut gua itu perlu diberubah dari mindset kalian Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang keempat ya itu tidak ada kata insan untuk menjadi seorang pro player nah ini yang gua bilang tadi kalau kalian main setnya masih lemah kayak seperti tadi mandang gamenya itu cuma dari menangnya doang pro player itu kan bisa diakuin dari gameplaynya akan bukan dari kebanyakan boyanya dia kan itu adalah mindsetnya dasar kalau kalian masih memandang boyanya itu ini bocah boyanya banyak banget ini game berarti dia jago kalau dari segi gamenya itu memang nyaranin kalian buat kalian itu apa namanya survival secara lama-lama mungkin tapi pro versi definisi gua kita bisa lihat dari gameplaynya atau cara bermainnya bukan dari rang yang dia dapatkan sekarang itu yang menurut gua Nah untuk yang selanjutnya adalah jangan pentingkan rank nah disini siapa yang masih jadi bocil-bocil pemuda rank Master nih wah nih bocah udah ke Master Wow udah jago banget nih kebanyakan orang gem ke Master ya atau bocil-bocil yang ke Master gua tahu maksud mereka mereka pengen pamer mereka pengen pakai kepala Master wani bucah udah jago nih udah Pak Master padahal kenyataannya dia itu mainnya ya masih standar-standar aja kalian boleh aja ke Master cuma jangan pernah pertahanin rank Master kalian turunin lagi setelah kalian turunkan bakal bisa main lepas dan bakalan bisa naikin skill kalian tapi kalau kalian udah ke Master terus mainnya klasik kelawanin board doang kapan sekalian mau procu cuy itu yang harus kalian perhatikan ya jangan pernah ke Master kalau sekalian itu belum nyampe skill Master itu tapi kalau kalian pengen ke Master beneran nih dengan menggunakan rotasi yang bener itu worth it banget menurut gua itu juga strategi menurut gua Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang ke-6 yaitu carilah style permainanmu sendiri tidak dengan meneru orang yang lain yang bukan stylemu hari ini gua sedikit menyinggung tentang konten perfect ya Nah sebenernya kalau konten kreator Indo yang membahas tentang perfect suit seperti rendi air atau yang lain yaitu kan emang jago perfect suit kan tapi kalau kalian yang masih awal-awal mending gua saran untuk nggak usah belajar perfect suit kalau kalian pengen jago perfect untuk jagoan sosok-sokan jagoan itu juga malah buang-buang waktu kalian belajarlah dari gameplay kalian sendiri harus kembangin skill kalian bukan dengan cara perfect suit karena ketika kalian udah main kayak gini perfect itu tuh apa ya perfect suit itu nggak ada gunanya banget cuy nggak ada manfaatnya banget menurut gua jadi tidak pantas untuk kalian pelajari hanya konten kreator Indo untuk kalian tonton tapi tidak untuk kalian pelajari itu akan merusak mental kalian dan buang-buang skill kalian doang lah intinya karena kalian ingin kelihatan jago di mata orang lain Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang ke-7 yaitu berani mengambil resiko nah ketika kalian ingin melangkah ke lebih maju intinya kalian harus berani mengambil resiko tapi beda banget kalau kalian masih mainnya soft banget tetep nungguin musuhnya itu nggak akan bisa maju cuy intinya kalau kalian berani mengambil resiko kalian bangun mental kalian dulu kalian sering-sering kalah it's worth it kok bakalan nanti mental kalian terbentuk skill kalian bahkan mudah lebih pronya cuy tapi kalau kalian masih mentingin dari kejadian sekarang itu nggak bakalan bekerja untuk di kemudian hari kemudian hari selanjutnya cuy kita intinya kalau masih main mental seperti ini kita latih mental dulu baru skill kita kalau mental kita udah jago otomatis skill kita itu bakal lebih mudah berkembang cuy beda lagi kalau kalian main cuma main nge-dog juang mainnya soft nggak berani ngeras masih nunggu ngandelin teman-teman itu gua kalau nggak berani ngelewatin resiko itu kan nggak bakalan bisa maju ke setek selanjutnya Oke jadi di video kali ini mungkin sampai disini dulu ya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gua upload video menarikannya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel 8mobil ini nah jadi saran gua untuk kalian agar bisa lebih cepat pro jangan pernah takut untuk mengambil resiko terus jangan pernah apa namanya menyalahkan orang lain ketika kalian sendiri yang melakukan kesalahan terus yang ketiga jangan pernah pikirkan rank kalian itu sendiri like kalau suka video ini dislike kalau nggak suka see you next time bye bye sub indo by broth3rmax